jadi begini ya guys ya ini kita coba memotong kayu dengan gergaji yang belum di asah ya guys ya kelihatan susah ya guys ya kelihatan seret dan lengket-lengket ya guys ya setelah di asah guys ayo kita saksikan bersama-sama jadi walaupun gergaji berkarat kalau sudah kita asah jadi hasilnya seperti ini guys gurih-gurih nyos jadi ini kelihatan mata gergaji sebelum kita asah ya guys ya kelihatan gergaji ini sudah lama tidak digunakan atau dipakai dan kelihatan matanya itu tidak tajam lagi ya guys ya sebelum kita asah kita buka dulu tangkai nya ya guys ya agar kita lebih mudah dalam pengasahannya guys setelah kita buka terus langsung saja kita lakukan pengasahannya guys jadi supaya tidak terjadi panas akibat gesekan mata kikir atau pengasahnya guys kita kasih dulu sedikit ini ya guys ya odol karena odol ini mengandung min ya guys ya nanti kita oleskan ke mata kikir eh salah ke mata gergaji yang akan kita kikir jadi kita aduk-aduk dulu ya guys ya karena pasta gigi tersebut mengandung min supaya tidak terjadi panas ya guys ya saat kita kikir nanti mata gergaji nya seperti ini ya guys ya jadi langsung saja kita kikir mata gergaji nya satu persatu ya guys ya kalau kita lihat ini kita kikir dulu di bagian bawahnya ya guys ya kita kikir bagian bawah satu persatu sampai selesai ya guys ya nampak di video ini ya guys ya kelihatan di video ini kita kikir satu persatu dan perhatikan kemiringan mata kikirnya ya guys ya jadi supaya lebih tajam dan tidak seret sebelum gergaji kita gunakan untuk memotong kayu karena gergaji nya sudah lama tidak digunakan alangkah kita asah dulu sebelum kita gunakan ya guys ya oke guys setelah bagian bawah telah selesai kita kikir tadi guys kita balik lagi ya guys ya ini kita kikir lagi sebelah kanannya ya guys ya seperti di video ini guys jadi dalam mengasah gergaji ini harus sabar ya guys ya biar hasilnya maksimal ya guys ya kita kikir satu persatu sebelah demi sebelah ya guys ya nah ini hasilnya guys ya hasil bagian bawah yang telah kita kikir guys ush kelihatan matanya sudah kelihatan tajam ya guys ya nah ini baru satu bagian ya guys sekarang kita bagian sebelah yang belum kita kikir lagi guys atau bagian yang sebelah atasnya tadi guys kita putar gergaji nya jadi mata yang belum kita kikir kita taruh di bagian bawah lagi ya guys ya sekalian kita oles dengan pastanya ya guys ya pasta atau odolnya ya guys ya jadi kita kikir lagi satu persatu guys nah kalau yang ini nih langsung jadi nih guys ya matanya langsung kita kikir kiri kanannya ya guys ya jadi tanpa harus dua kali kerja guys nah seperti ini ya guys ya jadi satu kali kikir selesai matanya kiri kanan guys kelihatan matanya sudah tajam ya guys ya jadi kita harus sabar dalam mengikir ini ya guys ya dalam mengikir gergaji kayu ini supaya nanti hasilnya kita gunakan semaksimal mungkin dapat memotong kayu dengan mudah ya guys ya tanpa seret karena mata gergaji nya telah kita kikir atau kita asah dan nantinya akan mudah dalam memotong kayu ya guys ya oke guys beginilah hasilnya guys ya mata gergaji yang telah kita asah atau kita kikir tadi ya guys ya kelihatan tajam sekali ya guys ya walaupun daun gergaji nya kelihatan sudah berkarat ya guys ya yang penting mata gergaji nya ini harus tajam guys dapat kita lihat bersama-sama guys mata gergaji yang telah kita asah guys oke guys langsung saja kita pasang gagang nya ya guys ya atau tangkai gergaji nya ya guys ya setelah gergaji kita asah kita pasang tangkai nya guys dan tentunya gergaji akan siap kita pergunakan ya guys ya oke guys langsung saja kita potong kayu yang sama ya guys ya dengan gergaji yang sudah kita asah guys kelihatan gurih sekali ya guys ya tanpa ada seret dan memotong kayu pun kita jadi gampang ya guys ya jadi begitu ya guys ya kelihatan gurih sekali ya guys ya terima kasih dan jangan lupa like komen dan subscribe ya guys terima kasih terima kasih terima kasih